Bagaimana perasaan yang dialami ketika bertemu malaikat? Bagaimana rasanya ketika melihat malaikat secara langsung? Ini adalah pengalaman yang jarang terjadi Sekalipun yang kita imani, kita selalu ditemani malaikat yang tidak terlihat Dan seperti kita imani, terkadang malaikat menampakkan diri dalam wujud yang bisa dilihat mata manusia Setahun sebelum penampakan Bunda Maria di Fatima Seorang malaikat menampakkan diri kepada anak-anak tersebut Malaikat itu menyatakan dirinya sebagai malaikat perdamaian dan malaikat pelindung Portugal Penampakan ini yang terjadi dalam tiga kesempatan terpisah pada tahun 1916 Dianggap sebagai pintu masuk ke peristiwa penampakan Maria tahun selanjutnya tahun 1917 di Fatima Tujuan dari tiga penampakan malaikat itu adalah untuk mempersiapkan jiwa tiga gembala kecil ini Yaitu Francisco, Lucia, dan Yacinta Untuk nanti mereka sudah siap ketika Bunda Maria akan berbicara kepada mereka Dengan demikian, pesan malaikat ini juga membantu kita untuk lebih memahami pesan penampakan Maria di Fatima Meskipun benar bahwa penampakan malaikat adalah persiapan untuk penampakan Bunda Maria Tapi perlu dicatat kalau Lucia sendiri dalam ingatannya Menyebutkan kalau manifestasi malaikat berdampak berbeda pada jiwa mereka Dari yang mereka rasakan pada penampakan Bunda Maria Katanya yang mereka rasakan dari penampakan malaikat adalah Kekuatan kehadiran Tuhan begitu kuat menyerap di jiwa dan hampir sepenuhnya memusnahkan perasaan mereka Bahkan katanya menghalangi mereka dari penggunaan indera tubuh mereka untuk jangka waktu yang lama Selama hari-hari itu mereka melakukan tindakan lahiria mereka Seolah-olah dibimbing oleh makhluk roh yang sama yang mendorong mereka untuk melakukannya Kedamaian dan kebahagiaan yang mereka rasakan sangat besar Tetapi sepenuhnya batinia Karena jiwa mereka sepenuhnya terkonsentrasi pada Tuhan Kelelahan fisik yang menimpa mereka juga luar biasa Menurut Lucia, kesan yang ditinggalkan oleh Bunda Maria adalah Kegembiraan batin yang sama, kedamaian, dan kebahagiaan yang sama Tetapi tidak ada kelelahan fisik Yang ada adalah kelincahan ekspansif tertentu Juga tidak ada pemusnahan rasa di hadirat ilahi Kegembiraan yang luar biasa terjadi dan tidak ada kesulitan saat berbicara Dan yang ada adalah antusiasme dan komunikatif tertentu Jadi ada perbedaan yang dirasa pada manusia ketika melihat dengan matiasmani malaikat atau Bunda Maria Kata-kata malaikat terukir kuat di benak para gembala kecil ini Dengan munculnya malaikat Suasana supranatural menjadi intens dan kehadiran Tuhan sangat terasa Manifestasi malaikat memiliki efek pada fisik Malaikat mengkomunikasikan kebenaran kepada mereka Tanpa perlu menyampaikannya secara lisan atau tegas Jadi pesannya hanya disampaikan dengan batin Dan anak-anak sudah bisa paham dan tetap mengingat pesan itu Bahkan menjiwainya Kehadiran malaikat mengungkapkan keindahan yang tiada bandingnya Malaikat mengilhami mereka untuk mengikuti teladannya Mereka mengalami sukacita dan kedamaian batin Mereka mengalami suasana surgawi Pada saat penampakan malaikat Ia Sinta baru berusia 6 tahun Sedangkan Francisco berusia 8 tahun Dan Lucia berusia 11 tahun Meskipun demikian Kata-kata malaikat itu begitu berkesan di benak mereka Sehingga mereka tidak pernah melupakannya Itu yang diingat Lucia Efek atau kesan yang digambarkan suster Lucia ini Sangat penting untuk memahami Dan menghargai cara malaikat bertindak pada manusia Mereka menerangi pikiran manusia Dan pada saat yang sama Memperkuat mereka dan menguatkan ini terjadi Hanya dengan kehadiran atau kedekatan malaikat Ini adalah peran mendidik malaikat Dan itu membuat kita tumbuh dalam kebajikan Dengan memperkuat pemahaman kita Dan jika malaikat kudus memperkuat pemahaman kita Itu berbeda dibandingkan dengan iblis yang melakukan sebaliknya Iblis menggelapkan pemahaman kita Sehingga menjadi sulit untuk memahami Dan bertindak sesuai dengan kebenaran yang kita ketahui Sedangkan kehadiran malaikat kudus Suasana supernatural sangat kuat Dan kehadiran Tuhan sangat terasa Mengenai kemunculan pertama malaikat Suster Lucia mengingat Kalau atmosfer supernatural Yang menyelumuti mereka begitu kuat Sehingga untuk waktu yang lama Mereka hampir tidak menyadari Keberadaan mereka sendiri Mereka tetap dalam posisi yang sama Padahal malaikat telah meninggalkan mereka Dan mereka terus menerus mengulangi doa yang sama Malaikat membuat mereka merasa kehadiran Tuhan Terasa begitu intens dan intim Sehingga mereka bahkan tidak berani berbicara satu sama lain Sampai hari berikutnya Mereka masih merasakan jiwa mereka di selimuti atmosfer itu Yang hanya menghilang secara bertahap perlahan-lahan Hal serupa terjadi dengan penampakan malaikat kudus yang kedua Dimana Lucia mengatakan Kalau malaikat meninggalkan mereka dalam suasana supernatural yang lama Sedangkan penampakan yang ketiga Katanya para anak-anak gembala kecil ini Merasa diangkat oleh kekuatan supernatural Kekuatan hadirat Tuhan yang begitu kuat Sehingga menyerap mereka dan hampir memusnahkan kesadaran mereka sepenuhnya Pengalaman ini membuat mereka memahami bahwa malaikat pelindung Bukanlah malaikat kecil yang lucu Seperti yang terlihat dalam gambar-gambar kudus Ternyata katanya malaikat adalah sosok yang kuat Dan kita harus memiliki sikap hormat di hadapan mereka Karena mereka akan membawa kita pada hadirat Tuhan Dan bertindak sebagai wakil Tuhan Malaikat adalah gambaran dari cahaya Karena mereka terbenam dalam cahaya Tuhan Yang mereka renungkan Oleh karena itu Kekuatan yang ditransmisikan malaikat adalah Kekuatan kebaikan dan cinta Tuhan Yang pada saat yang sama Memungkinkan kita untuk melakukan semua hal yang baik Kehadiran para malaikat kudus Membawa serta konsekuensi dari pengaruh Tuhan Atas semua ciptaan Dan atas setiap makhluk khususnya Terutama atas kita manusia Jadi dari pengalaman yang dialami tiga anak ini Menjelaskan pada kita akan kebenaran iman katolik Dimana penghormatan kita pada malaikat dan semua orang kudus seperti Maria Itu bukanlah perbuatan yang melawan Tuhan Saat kita meminta pertolongan malaikat dan orang kudus Kita sedang meminta pada Tuhan lewat wakil Tuhan Yang melayani Tuhan untuk membantu kita Tuhan hadir dalam diri mereka dan membawa kehadiran Tuhan pada kita manusia Kita lanjut tentang penampakan malaikat memiliki efek pada fisik manusia Di berbagai tempat Lucia menceritakan fakta Katanya Setelah penampakan malaikat Mereka melanjutkan dalam posisi yang sama Dimana malaikat telah meninggalkan mereka Dan tidak mudah bagi mereka untuk membicarakannya dengan bebas Lucia sebagai anak yang tertua katakan Ketika mereka berbicara tentang malaikat Mereka tidak tahu apa yang mereka rasakan Sedangkan Yacinta berkata Kalau dia tidak tahu apa yang dia rasakan Dia tidak bisa berbicara Atau menyanyi atau bermain Dia juga katanya tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun Sedangkan Francisco juga berkata yang sama Tapi bedanya Menurut Francisco Malaikat jauh lebih cantik dari itu semuanya Dan pikirannya diserap dalam keindahan tentang dia Selama penampakan malaikat ketiga Kehadiran supernatural masih jauh lebih kuat Selama beberapa hari Francisco bahkan tidak berani berbicara Melihat malaikat membuat dia sangat bahagia Tapi parahnya setelah itu Dia tidak bisa berbuat apa-apa Francisco bahkan tidak bisa berjalan Dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya Efek yang diakibatkan karena melihat malaikat ini Menunjukkan kepada kita Kalau malaikat tidak pernah menuntut sesuatu untuk dirinya sendiri Tapi malaikat tidak ingin kita jatuh dalam kedangkalan atau detail sekunder Malaikat selalu membawa kita kepada Tuhan Dan melakukannya dengan seluruh kekuatan mereka Untuk mengarahkan kita pada yang terutama yaitu Tuhan Kehadiran malaikat tidak menyampaikan konsep Tuhan yang rumit Melainkan mengilhami kita untuk kepatuhan yang rendah hati Dan kepatuhan pada Tuhan Para malaikat menyadari pentingnya diam Karena melalui keheningan Kita dapat mengenali nilai waktu Dan tanggung jawab kita untuk setiap kata yang kita ucapkan Kehadiran malaikat menjelaskan kebenaran kepada mereka Tanpa perlu menyampaikannya secara lisan atau tegas Selama penampakan kedua Dimana malaikat menunjukkan kepada Lusia, Yacinta, dan Francisco Nilai pengorbanan Mereka tidak hanya memahami nilai ini Tetapi juga memahami siapa Tuhan itu Bagaimana dia mencintai mereka dan ingin dicintai Nilai pengorbanan Dan bagaimana yang terutama menyenangkan Tuhan Bagaimana sikap kita sebagai tanggapan Terhadap pengorbanan Tuhan Dimana dia telah berkorban untuk mempertobatkan orang berdosa Malaikat dapat mencerahkan dan memperkuat pemahaman manusia Malaikat juga meningkatkan pengetahuan manusia terhadap hal-hal Tuhan Kehadiran malaikat mengungkapkan keindahan yang tiada tara Ketikismus gereja katolik nomor 337 mengatakan Bahwa para malaikat mengungkapkan kemegahan kemuliaan Allah Dan dalam kitab keluaran Bak 23 ayat 21 dikatakan Bahwa mahluk-mahluk rohani ini membawa nama Allah di dalam diri mereka Itulah sebabnya melihat malaikat membuat kita dapat melihat sekilas Dari kemuliaan Tuhan Kita bisa melihat sedikit dari kemuliaan Tuhan Yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata Malaikat mengilhami mereka untuk mengikuti teladannya Selama penampakan malaikat yang berbeda Para gembara kecil ini mengulangi gerakan dan mengulangi kata-kata malaikat Dan mereka mengambil posisi yang sama seperti berlutut di tanah Dan mereka membacakan doa-doa yang diajarkan malaikat kepada mereka Malaikat dapat dianggap sebagai guru privat yang dimiliki setiap orang di jalan menuju kekudusan Jadi kita harus mengulangi apa yang mereka ajarkan kepada kita Dan bukan hanya secara mekanis Tapi seperti yang telah dikatakan Kalau malaikat mencerahkan, memperkuat, dan meningkatkan pemahaman kita Mereka juga mempengaruhi kehendak kita dengan menunjukkan kepada kita apa yang baik Apa yang dialami ketika melihat malaikat Yasinta, Lucia, dan Francisco katakan Mereka mengalami sukacita dan kedamaian batin Sebenarnya ini adalah aspek dari penegasan roh yang tepat Kalau kehadiran iblis meninggalkan kita dengan penuh kesedihan dan kekhawatiran Bahkan ketakutan Sedangkan kehadiran malaikat kudus meninggalkan kita dengan perasaan bahagia dan damai Karena mereka menuntun jiwa pada apa yang baik Untuk mencintai Tuhan dan persatuan dengannya Dengan demikian penampakan malaikat di Portugal adalah kata Kese yang berharga Tentang peran kuat malaikat pelindung kita Dalam hidup kita dan dalam pertumbuhan kita dalam kekudusan Apa yang dialami ketiga anak ketika melihat malaikat Meyakinkan kita akan peran malaikat yang menyerap hidup kita Menekat pada Tuhan Kita dapat meminta malaikat atau orang kudus Untuk membawa kita pada Tuhan Kehadiran Tuhan yang menaungi mereka Akan membawa kita pada hadirat Tuhan Mereka akan membantu kita yang lemah dalam iman Untuk memudahkan kita menemukan Tuhan Dengan segala kebaikannya Untuk mengubah hidup kita Semakin hari semakin diresapi oleh kekuatan hadirat Tuhan Sehingga lama-kelamaan Tanpa kita sadari Hidup kita telah berubah Hidup kita semakin berkenan pada Tuhan Hidup kita semakin menjauh dari dosa Hingga akhirnya kita beroleh kepenuhan kehadiran Tuhan Dan kita bisa jadi saluran berkat Tuhan Bagi orang lain Kita bisa jadi terang bagi orang lain Kita dapat bagikan Tuhan yang telah kita miliki Untuk dimiliki juga oleh orang lain Tuhan memakai hamba-hambanya Para malaikat kudus dan kita manusia Untuk saling melayani Saling bawa hadirat Tuhan Dan itulah persekutuan para kudus Itulah keindahan iman katolik Itulah hebat iman katolik kita Iman yang percaya pada persekutuan para kudus Bagi saudara yang berasa terberkati Dengan video ini Bisa bagikan kepada yang lain Bisa juga like dan komentar di kolom komentar Yang belum menonton video kami yang lainnya Bisa mencarinya di bagian playlist Yang belum subscribe channel ini Disubscribe ya Yang ingin memperoleh pemberitahuan video kami yang baru Hidupkan lonceng Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati